Ini cara screenshot di HV Infinix Untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Infinix Ini cara screenshotnya Itu sangat banyak Tinggal kalian pilih mau pakai cara yang mana Di sini pertama Cara paling klasik yaitu dengan tombol volume bawah ini Dan tombol power yang ini Jadi kalian tekan secara bersamaan Itu juga cara simple untuk mengambil screenshot seperti ini Teka lama Nah itu cara mengambil screenshot Cara kedua ini sudah mulai Tidak pakai tombol Caranya Infinix itu ada tombol pintasannya di pusat kontrol ini Kalian tinggal cari saja Kalau tidak muncul pilih icon pencil ini Mungkin masih berada di bawah Kalian pindahkan di sini Dengan cara tekan lama Gulir ke atas Untuk kalian yang ingin melihat Di sini ada tombol tangkapan layarnya Jadi di sini ada tangkapan layar Tinggal kalian pilih saja Nah itu juga mengambil screenshot Kemudian cara selanjutnya pakai ini Pakai Nah yang ini Kalau kalian belum mengaktifkan buka pengaturan Nanti di bagian pengaturan cari saja asisten pintar Atau bisa cari di bagian cari pengaturan ini Ketik asisten pintar yang ini Nanti kalian pilih ada smart panel Dan ini smart panelnya Dan ini smart panelnya Itu ada fitur screenshot juga Kalau tidak ada Pilih pengaturan panel Tambahkan yang di samping ini Ini kan sudah ada bawaan tangkapan layar Jangan lupa aktifkan tombol ini Jadi kalau ingin menghabis screenshot Smart panel ini kalian gulir dari samping Lalu tahan di sini dan lepaskan Itu ada Tangkapan layar Dan ini untuk screenshot panjangnya Kalau halaman ini bisa digulir Kalau tidak bisa digulir Scroll screenshotnya tidak bisa aktif Kemudian bisa juga yang tiga jari Masih dari asisten pintar ini Pilih aksi dan gesture itu kalian pilih Yang ini Nanti aktifkan saja yang ini Mengambil tangkapan layar tiga jari Jadi disitu ada keterangannya Geser ke bawah dengan tiga jari Untuk mengambil screenshot Nah itu ada scroll juga disini Dan terakhir ini Di bagian menu aksesibilitas Ini opsional saja Mau diaktifkan atau tidak Kalian pilih disini Gulir ke bawah Terus ada menu aksesibilitas Dan kalian aktifkan Gunakan layanan Pilih izinkan Pilih mengerti Nanti kalian akan dapat satu menu lagi Di samping tombol navigasi Pilih tombol ini Dan ada menu screenshot juga Jadi seperti itu Tapi screenshotnya hasilnya pop up Seperti itu Kalau tidak ingin menggunakan Pilih berhenti saya Itu saja Silahkan kalian coba sendiri Cara screenshot di Infinix Terima kasih telah menonton!